Jika 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 6 akar 3, maka 2 X di pangkat X sama dengan, oke kita tuliskan dulu, 3 pangkat X min 3 pangkat X dikurangi 1 sama dengan 6 akar 3. Nah, kemudian 3 pangkat X min 1 kita uraikan seperti ini, 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 6 akar 3, oke, 3 pangkat X nya, lalu, nah yang ini kita misalkan D sebagai Y, yang ini kita misalkan sebagai Y, berarti kita punya Y dikurangi 3 pangkat min 1 berapa nih? Ini 1 per 3 ya, 1 per 3 Y berarti, 1 per 3 Y sama dengan 6 akar 3, berarti Y sama dengan 6 akar 3, berarti Y sama dengan 6 akar 3 dibagi 2 per 3, hasilnya berapa nih? Hasilnya 18 akar 3 per 2 ya, karena 3 kali kan 6 kan, jadi 18, 18 akar 3 per 2 dapat 9 akar 3. Nah, berikutnya kita ubah lagi, si Y nya ke bentuk awal, Y nya itu adalah 3 pangkat X ya kan, sama dengan 9 akar 3, oke, 9 nya kita ubah menjadi perpangkatan, jadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2 dikali akar 3 itu kan 3 pangkat setengah. Oke, berikutnya, kalau bilangan pokoknya dikalikan berarti pangkatnya di jumlah, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 di pangkat 2 tambah setengah berapa? 5 per 2, oke, tinggal lihat pangkatnya berarti X sama dengan 5 per 2, oke, udah dapet X nya 5 per 2, maka 2 X di pangkat X itu sama aja dengan 2 dikali 5 per 2 di pangkat 5 per 2, hasilnya berapa nih? dan coret-coret dapat 5 di pangkat 5 per 2, oke, 5 di pangkat 5 per 2 itu berapa sih? yaudah 5 nya kita tulis seperti ini, 4 tambah 1 per 2 ya, berarti sama aja dengan 5, 4 per 2 ditambah 1 per 2, 4 per 2 berapa? 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah, ini kan kayak gini ya, oke, 5 pangkat 2 berapa? 20, 5, 5 pangkat setengah adalah akar 5, nah ini jawabannya, 25 akar 5, jawabannya yang D